Intro Hai pemirsa tip sehat, jumpa lagi bersama saya Hasnadia Sainuddin Kali ini kita akan membahas mengenai teh Minuman yang satu ini memiliki nama latin camellia sinensis Teh bisa menjadi teman ngobrol, teman makan, ataupun teman bersantai di pagi atau sore hari Tanpa kita sadari, hampir tiap hari kita mengkonsumsi teh dalam bentuk yang berbeda Selain aromanya yang khas, teh memiliki juga manfaat untuk tubuh Manfaat apa saja yang diberikan teh bagi tubuh yang mengkonsumsinya setiap hari Berikut rangkumannya yang kami rangkum dari berbagai semua Teh mengandung kafein yang dapat meningkatkan ketajaman mental Serta meningkatkan ketajaman metabolisme dan pembakaran lemak hingga kalori per hari Teh juga membantu memperbaiki pola tidur Dengan minum teh hangat sebelum tidur, dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup Pada mereka yang mengalami insomnia ringan hingga sedang Teh juga baik untuk jantung, karena mengandung anti-inflamasi yang dapat membuat pembulu darah rileks Dan mengurangi tekanan pada jantung, mengurangi peradangan, dan menghambat pembentukan flak di arteri vital Selain anti-inflamasi, teh juga mengandung anti-oksidan yang dikenal memiliki keterkaitan dengan risiko kanker tertentu yang lebih rendah Efek menguntungkan ditemukan pada kanker kulit, kanker prostat, kanker paru-paru, dan kanker payudara Minum teh hitam secara teratur, secara signifikan, mengurangi risiko diabetes tipe 2 Dengan membantu mengendalikan gula darah setelah makan Menurut penelitian, teh hitam dapat menurunkan gula darah dan setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung sukerosa Banyak yang mengatakan kalau minum teh dapat meninggalkan noda di gigi Namun tak jadi soal karena ternyata, teh mengandung antibakteri yang dapat mengurangi pembentukan bakteri Yang dapat mengurangi bakteri pembentuk rongga di mulut Dengan minum teh setiap hari, bisa membantu gigi berlubang tidak terlalu parah Sementara teh hijau dapat membantu mengembangkan resistensi terhadap stres Dan berpotensi mengurangi risiko pada penyakit Alzheimer Karena kandungan folifenol dapat melindungi sel dari kerusakan Untuk mendapatkan manfaat kesehatan maksimal dari teh hijau Paling efektif, minum 3 hingga 5 cangkir teh hijau per hari Namun perlu diperhatikan, minum teh juga bisa memiliki efek negatif Karena teh mengandung sat katekin yang dapat menghambat kemampuan tubuh Untuk menyerap sat besi dan dalam jangka panjang bisa mengakibatkan anemia Meskipun kebanyakan orang yang sehat tidak berpengaruh oleh hal ini Tetapi mereka yang kekurangan sat besi atau anemia Harus menjauhkan diri dari teh hijau dalam jumlah yang besar Ini termasuk anak-anak, ibu hamil, dan yang memiliki riwayat penyakit ginjal Risiko lain minum teh dalam jumlah banyak setiap hari Berisiko mengalami pendarahan akibat luka kecil atau benjolan Dan juga rentan terhadap memar Dan bagi yang akan menjalani operasi Dianjurkan untuk tidak minum teh 2 hingga 3 minggu sebelum operasi Untuk menghindari pendarahan Iya, pemirsa tip sehat Tanpa kita sadari ternyata banyak sekali manfaat Daripada minum teh Saya Hasnadi, saya Nudin pamit Sampai jumpa dan salam sehat Sampai jumpa dan salam sehat